Hei semua, jumpa lagi dengan Pandawalaska Channel Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat mie gacauan paling gampang dan rasanya tuh enak banget Ikutin terus ya videonya sampai selesai Jangan lupa di akhir video like, komen, dan subscribe Dan tekan tanda lonceng ya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Pandawalaska Pertama, saya mau menyiapkan topping ayam untuk mie gacauan Disini ada 250 gram fillet ayam yang sudah saya cuci bersih Disini ada 1 sendok teh lada 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh penyedap rasa 2 sendok makan minyak goreng Dan 2 siung bawang putih Untuk ayamnya ini saya keringin terlebih dahulu pakai tisu ya teman-teman Karena tadi habis kita cuci ayamnya Dan selanjutnya ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini Agar bumbunya itu lebih meresap dan lebih merata Dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai Dan jika sudah selesai ini kita masukkan ke dalam makok seperti ini Dan selanjutnya ini kita geprek bawang putihnya seperti ini ya teman-teman Dan jika sudah ini kita masukkan ke dalam potongan ayam Dan tambahkan penyedap rasa gula pasir, garam, dan lada bubuk Dan kita aduk sampai semua tercampur rata Dan ini jika sudah kelar ini kita marinasi Kita diamkan kurang lebih selama 15-30 menit Sambil menunggu ayam dimarinasi Ini saya siapkan 3 siung bawang putih Dan ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini Untuk bawang merahnya ini Ntar mau saya jadikan sebagai bawang goreng ya teman-teman Bahan utama untuk mie gacuan Disini saya punya 1 batang daun bawang Dan ini ada 1 bungkus indomie goreng Untuk mie-nya ya teman-teman Saya ambil untuk mie-nya aja Dan ini ada kulit pangsit Selanjutnya ini mau saya potong daun bawangnya ya teman-teman Untuk daun bawangnya ini mau saya ambil daunnya aja Dan ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini Atau saya potong kasar Untuk cara potongnya juga sesuai selera saja Masukkan 2 sendok makan minyak goreng Dan ini kita tunggu sampai minyaknya mendidih Jika minyak sudah mendidih Kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi Dan ini kita masak sampai matang Jangan lupa untuk dibalik ayamnya Agar matangnya merata Jika ayamnya sudah kuning kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang ya teman-teman Dan bisa kita angkat Di penggorengan bekas ayam Ini saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Ini mau saya gunain untuk goreng bawang merah Kita masukkan bawang merah yang sudah kita potong Dan ini kita goreng sampai kuning kecoklatan Minyak bekas goreng ayam dan bawang merah Ini nanti mau saya gunain untuk adonan mie gacuan ya teman-teman Biar baunya itu lebih wangi Karena bekas goreng ayam dan bawang merah Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Jadi bawang gorengnya sudah bisa kita angkat ya teman-teman Sudah matang Ini minyak bekas gorengnya Ini saya tuang ke dalam mangkok Ini ayam yang sudah dingin Ini mau saya cincang kasar dulu ya teman-teman Kalau teman-teman punya chopper Itu mending di chopper aja Itu lebih mudah lebih simple Karena saya tidak punya chopper Jadi mau saya cincang Seperti ini aja secara manual Untuk cincangnya Itu sesuai selera aja ya teman-teman Mau kasar seperti ini Atau mau lebih lembut lagi Juga tidak masalah Ini ayam 250 gram yang sudah dicincang Jadinya segini ya teman-teman Banyak banget kan Dan selanjutnya Ini ayamnya sudah dicincang Mau saya masukkan ke dalam kulit pangsit Itu menjadi pangsit isi ayam ya teman-teman Ini saya masukkan kurang lebih 1 sendok Dan ini pinggirnya Mau saya kasih air itu biar Lebih lengket Dan ini kita lipat seperti ini Dan ini kita tekan-tekan Biar lebih nempel Dan ini kita lipat seperti ini ya teman-teman Untuk lipatnya itu Sesuai dengan selera masing-masing aja ya Untuk ayam cincangnya ini Tidak semua saya masukkan ke dalam kulit pangsit ya teman-teman Ntar mau saya sisain sebagian Untuk topping mie gacauan Untuk minyaknya ini sebelumnya Sudah saya panasi ya teman-teman Dan ini kita goreng Pangsit isi ayamnya Dengan api sedang Cenderung kecil Dan ini kita goreng Sampai kuning kecoklatan Ini kira-kira seperti ini Ini sudah matang Dan ini siap kita angkat Dan kita lanjutkan Kita goreng kulit pangsit Yang kita potong kecil-kecil seperti ini Dan ini juga sama Kita goreng sampai kuning kecoklatan Seperti ini Kalau sudah kita angkat juga Dan ini saya goreng 5 buah cabai rawit Kalau teman-teman suka pedas Bisa ditambahkan Ini untuk cabainya Kita goreng sebentar aja Biar pedasnya tidak hilang ya Selanjutnya kita siapkan piring Dan saya masukkan 2 sendok makan kecap manis Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh penyedap rasa Dan 3 sendok makan minyak Goreng bekas bau merah Dan ini kita aduk Agar semua tercampur rata Sebelumnya ini airnya sudah saya panasin terlebih dahulu ya teman-teman Dan kita masukkan 1 bungkus emi Ini kita rebus Sampai matang Tapi jangan terlalu matang juga Karena kalau terlalu matang itu terlalu kelembekan itu juga kurang enak Kira-kira matangnya seperti ini aja ya Dan ini kita tuang mie yang sudah kita rebus ke dalam Bumbu yang sudah kita racik tadi Dan ini saya tambahkan Cabai rawit yang sudah saya haluskan Dan kita aduk seperti ini ya teman-teman Ini kita aduk sampai semua tercampur rata Jika semua sudah tercampur rata Kita tambahkan bawang goreng secukupnya Daun bawang secukupnya Dan kita masukkan Pangsit isi ayam Dan pangsit kecil seperti ini Dan kita tambahkan topping Ayam cincang secukupnya Ini dia Mie gacuan Paling mudah Enak Alah Pandawa Alaska Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa di akhir video Like, komen, dan subscribe Dan tekan tanda lonceng ya Agar kalian tidak ketinggalan Update video terbaru Pandawa Alaska Mudah kan teman-teman Cara bikin mie gacuan alah rumahan Ini rasanya juga gak kalah loh Sama yang di luar sana Ini tuh benar-benar enak banget Pedasnya juga nampol Pokoknya dijamin pasti ketagihan Dan terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman Bagi teman-teman SemNothing Tengah Murat Bagi teman-teman Ibu Jigit Sampai AD selamat menikmati